Bagaimana jika kamu harus pulang karena pengolahannya salah? Sayurannya? Ya, Chef. Gak apa-apa kan kalau harus pulang? Gak apa-apa. Siap pulang? Siap. Oke. Benar siap? Siap, kalau disuruh pulang. Hai, aku Chef Maringka. And finally, after 7 years, now Junior MasterChef Indonesia is back. Contestan season ini gak main-main. Dan makin keren skill memasaknya. Well, mati kamu bisa lihat sendiri. Tapi sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu Youtubenya Junior MasterChef Indonesia. And jangan lupa di-like and di-comment. Dan kalian juga bisa nonton di aplikasi RCTI+. So, keep watching and good luck Juniors! Oke, kalian berdelapan yang tadi hidangannya dicicipi dan di-commentari. Silahkan maju ke depan. Masuk di depan deg-degan banget. Lemes dari kaki aku. Tapi semoga aku aman deh. Semoga hari ini gak ada yang pulang. Aku belum siap berpisah sama temen-temen. Oke, yang namanya dipanggil. Silahkan maju satu langkah. Daryl. Jadi hidangan kamu namanya apa tadi? Nama-makannya? Ya. Campong. Itu udah maksimal? Kenapa? Belum Chef. Kenapa? Karena rasanya kurang pas. Aku belum latihan sekali. Jadi masih first time masak ini Chef. Tapi kalau bisa tak improve, aku improve Chef. Oke, Daryl kalau kamu misalnya disuruh masak lagi, kira-kira masak apa? Kalau aku sendiri memasak itu masakan Indonesian food. Contoh, kalau tadi ada Chef. Atau nasi goreng Chef. Nasi goreng pakai sayuran? Enggak Chef. Oke. Kan challenge-nya sayuran. Nasi goreng pakai sawi bisa Chef. Tetap aja itu tidak meng-highlight sayuran. Itu meng-highlight nasi goreng. Oke, pikir yang benar. Sayuran masak apa? Kalau aku bisa ganti masakan, aku pengen yang cabbage dumpling. Jadi kayak di-wrap sama cabbage. Ditutup dalam itu daging sama cabbage lagi. Kamu kenapa tadi nggak masak dumpling itu? Karena itu, buat aku itu masih risky. Karena aku belum tanya papaku kayak gimana bikinnya. Gak punya kayak imagination in my head. Kalau yang jampong aku masih punya. Kalau saya mungkin lebih memilih kamu masak steam cabbage yang kamu sebut tadi ya. I will try at home Chef. Karena yang sekarang barusan kamu masak itu sangat justru itu yang risky. Which is hasilnya kamu ada di sini. Dan kemungkinan bisa pulang. Gimana rasanya kalau harus pulang dengan hidangan yang barusan kamu masak? Ya pasti marah sama masakanku sendiri. Tapi juga sedih. Sedih? Ya pasti latihan lagi di rumah. Ya udahlah. Kalau gitu. Silahkan disimpan sedihnya karena kamu masih aman. Silahkan balik ke bed sekarang. Yes bisa lanjut lagi. Widi, selamat ya Daryl kamu aman. Keren sih bisa masak nasi dalam waktu 60 menit. Yang saya sebut namanya silahkan maju ke depan. Shalom. Yes Chef. Aksita. Nama aku sama Shalom dipanggil barengan. Apa jangan-jangan salah satu dari kita bakal pulang. Shalom tadi kamu bikin apa? Samosa ya? Samosa yes. Menurut kamu kurangnya dari samosa kamu itu apa? Dia itu kurang matang Chef. Di bagian mananya Shalom yang kurang matang? Di bagian kulitnya. Kulitnya kurang matang Chef. Oke menurut kamu itu ya. Lalu apa lagi Shalom? Pas aku bikin daun kale itu dia kurang seasoning. Terus apalagi selain itu? Sudah Chef. Sudah itu aja ya. Yakin? Yes Chef. Aksita tadi kamu masak apa? Bakwan goreng. Bakwan goreng. Kalau kamu bisa ngulang lagi nih. Ulang lagi 60 menit. Apa yang kira-kira kamu akan perbaiki dengan tips-tips yang sudah kita berikan kepada kamu? Aku bakal tambahin sayuran. Kurangin tepungnya. Sama tambahin baking powder. Oke. Sausnya tidak ya. Kalian berdua sausnya tidak dipapain ya. Kalau aku bisa muter waktu, aku pengen banget bikin saus dan perbaiki adonannya. Menurut kalian, makanan kalian itu bisa dibuat lebih kreatif lagi enggak? Bisa Chef. Nah kayak gimana. Tadi kan kebetulan dari kita tapi apa lagi yang buat lebih kreatif contohnya kayak gimana? Kalau aku bisa ditambahin saus sedikit. Itu contohkan ya namanya. Aksita. Garnisnya lebih bagus lagi Chef. Oke. Aksita untuk bakwan itu seperti yang kami bilang tadi masih bisa dibuat lebih gendut lagi, lebih crispy di bagian luarnya. Kamu bisa tambahin seperti tepung beras supaya itu menambah supaya lebih crispy ya. Bakwan jenis apapun. Oke. Kalau ada saus, sausnya itu bisa sausnya yang enggak usah kacang. Enggak usah selalu peanut butter tapi yang asam manis masih bisa ya. Dan untuk shalom, saya yakin kamu pasti suka banget masak shalom. Kamu harus bisa berkreasi. Di sini itu yang diperlukan selain masakannya itu bisa kreatif. Tapi juga kamu fokus. Jadi enggak usah melihat kanan-kiri. Orang masak apa yang paling penting itu adalah kamu bikin apa, terbaiknya seperti apa, reasinya seperti apa. Oke. Ya Chef. Kalian berdua masih pengen ada di galeri Julior Masterchef Indonesia enggak? Ya Chef. Nah di sini kalau misalnya kalian masih stay di sini apa akan masak lebih baik lagi dari sekarang? Ya Chef. Baik. Kalian silahkan. Balik ke bench karena kalian masih bisa di sini. Baik. Yes. Ternyata aku masih aman bareng Aksita. Thank you Chef. Aku tidak akan menyianyikan kesempatan ini. Aku senang Aksita dan shalom aman. Jadi aku enggak sendirian ceweknya. Oke selanjutnya Amirah. Silahkan maju selanjutnya. Vegetable. Indian curry. Currynya bisa ditingkatkan. Vegetablenya, tomatonya pun kalau mau bikin seperti itu bisa dimasak lebih baik lagi ya. Gila. Gila. Sama-sama. Saatnya beda-beda. Adonannya masih kurang. Dan juga isinya kurang banyak juga. Oke. Apakah kalian semua di sini membuat hidangannya yang sempurna? Mungkin ada satu atau dua yang lebih baik daripada yang lain. Tapi secara temanya di sini adalah vegetable yang di highlight. Walaupun Amirah kurang. Gila. Hidangannya, samosanya sangat kurang hari ini. Jadi. Aduh ilah please jangan pulang, please jangan pulang. Aku pasrah aja deh kali ini. Mau selamat atau enggak aku pasrahin ke juri aja deh. Gila. Mohon maaf. Kamu orang pertama yang harus pulang hari ini. Dan Amirah kamu masih aman? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ilah. Amirah silahkan kembali ke bench. Terima kasih. Aku sedih ilah pulang. Karena dia itu jago masak. Bahkan lebih jago daripada aku. Ilah sadar sih. Kalau masakannya ilah hari ini tuh kurang memuaskan. Andai aja waktu bisa berputar ke Bali. Aku enggak bakal deh bikin samosa lagi. Maaf buat mama-papa ilah. Karena ilah belum bisa nempatin janji ilah. Buat jadi juara Junior Master Chief Indonesia. Tapi ilah cuma bisa bertahan sampai sini. Buat temen-temen yang masih bertahan. Kalian harus semangat dan jangan putus asa. Ila tetap semangat ya. Kamu masih ada kesempatan lain di luar sana. Kamu kenapa Adriana? Ya. Sedih ilah pulang. Ilah pulang? Ya. Ya. Aku kaget sekali sama sedih ilah itu pulang. Aku aja sampai enggak bisa ke station kamu sama puluk kamu pas kamu mau pulang. Kamu teman dekat sama ilah, Adriana. Ya. Well sayang sekali ini adalah kompetisi ya. Satu persatu diantara kalian akan pulang. Setiap tantangan satu atau lebih pasti akan pulang. Oke. Next. David Moya. Selamat di gerbang. Kalian berdua berada di bottom half dari hidangan yang kurang memuaskan. Hidangannya kurang memenuhi standar dengan tema sayur-sayuran. David, kamu memasak pasta meskipun pastanya termasak dengan baik. Tetapi penggunaan say sim ke dalam pasta itu kurang cocok. Moya. Kamu membuat Vietnamese spring roll dengan peanut sauce. Tetapi pengolahan daripada sayur-sayurannya juga tidak maksimal. Ada beberapa jenis sayuran yang harus di-blend dulu. Atau direbus sejenak. Baru bisa digulung dengan rice paper menjadi spring roll. Ini adalah pilihan yang sulit. Tapi ini adalah kompetisi. Pasti harus ada yang pulang. Aku takut banget. Aku takut pulang. Jeff, jangan pulangin aku dong. Safe, please. Semoga David sama Kamoya aman ya. Soalnya kan udah ada satu yang pulang. Berdasarkan penilaian kami. Karena kurang maksimal dalam pengolahan sayuran. Yang harus pulang dan berhenti berkompetisi berikutnya adalah. Moya. Moya. Oke, Chef. We are sorry. Tapi kamu harus berhenti berkompetisi dan pulang kali ini. Terima kasih, Chef. Yah, besti aku Kamoya pulang. Tapi Kamoya, kamu harus tetap semangat ya. Hari ini aku pulang. Tapi nggak apa-apa. Aku yakin Bunda sama ayah aku pasti bangga. Karena aku tuh yang paling muda. Dan aku tuh udah mengindak jalanri Masterchef Indonesia Junior. Aku sedih banget Kamoya yang pulang. Jadi sekarang nggak ada yang isengin aku lagi deh. Semangat ya Kamoya. Kamu di luar sana masih bisa lebih sukses kok. Kamu udah hebat Kamoya sampai sini. Ini berjuangnya. Tetap semangat ya Moya. Kalian yang masih day di sini. Semangat ya. Dan jangan putus asa. Langat terus masaknya biar bisa jadi juara. Ya. Tetap semangat ya Kamoya. Nanti kita bisa bermain bareng lagi. Jadi banyak yang menangis ya. Oke, David. Bagaimana jika kamu harus pulang karena pengolahannya salah. Sayurannya. Ya Chef. Nggak apa-apa kan kalau harus pulang. Nggak apa-apa. Siap pulang? Siap. Oke. Oke. Bener siap? Siap. Kalau disuruh pulang. Tapi kali ini kita nggak suruh pulang kok. Hidangan kamu masih bisa kita nikmati. Cuma kamu harus hati-hati dalam pemilihan sayuran. Ya. Belajar banyak lagi dalam pengenalan daripada sayur-sayuran. Yang mana cocok untuk dimasak dengan teknik memasak seperti apa. Oke. David. Kamu masih aman. Silahkan balik. David tolong digarisbawahi ya. Jangan pernah masak pasta pakai kangkung. Oke. Siap Chef. Saya akan lebih banyak belajar lagi. David. Lain kali kalau masak pasta sayurnya yang nyambung ya. Christian silahkan maju ke depan. Kak Christian aman nggak ya? Soalnya kan tadi masakannya malah kayak pangsit. Gimana menurut kamu tentang tamu sakamu hari ini? Saya kurang puas Chef. Apa yang bisa kamu perbaikin? Saya akan menambah saus dan saya akan membuat kulitnya from scratch next time. Bisa. Jadi next time mau buat samosa lagi? Maybe at home. Maybe at home. Nah terus kalau kamu mau bikin sayur-sayuran hidangan sayuran apa lagi kira-kira? Mungkin saya akan bikin ratu tui Chef. Ratu tui? Ya Chef. Karena saya pengen menjelajahi rasa yang baru yaitu French. Tau. Isinya apa aja? Cengkel, peti, kacang panjang sama toge. Eh nggak word. Nggak, iya bener. Nggak toh. Tapi kamu tau pernah makan? Rata tui. Rata tui. Rata tui. Apa itu? Pomat. Eh apa namanya? Nerong. Nerong. Zucchini. Zucchini. Bell pepper. Terus. Wiss. Nggak. Nggak ada anion. Kalah. Bawang putih, bawang bombay. Nggak ada. 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 Kalau kamu sedih suka makan sayur apanya? Kangkung. Kangkung. Terus? Pakai pasta. Nggak tuh Chef. Nggak, terus selain itu? Nggak kangkung, sawi putih. Sawi putih. Sebelum kamu pulang, saya pengen tau. Christian, kamu itu sebetulnya mau ada di sini karena apa sih? Mau Chef. Karena apa? Karena apa kamu mau ada di sini? Ini dream saya Chef. Boleh kamu ceritain lebih lengkap lagi apa itu dream kamu? Dream saya adalah untuk menjadi Chef dan membuka restoran. Di Surabaya. Around the world Chef. Nggak mau Chef. Nggak mau Chef. Nggak mau Chef. Nggak mau jadi dokter? Nggak bakat. Tentara? Nggak bakat juga. Astronot? Takut kalau mati. Astronot nggak akan mati. Kamu akan bisa jadi orang Indonesia pertama yang setiap bulan. Kalau orang Indonesia pertama yang buka restoran udah banyak. Orang Indonesia pertama yang ke bulan. Jadi astronot. Oke Christian, kalau misalnya ini mimpimu. Gampang. Big dream. Ya. Tapi achievable. Oke. Masak yang benar. Masak yang kamu suka makan. Kembangin. Ojo kuyo nanto. Kalau misalnya lagi mulai waktunya dan waktu masak. Supaya apa? Fokus. Fokus. Ingat. Kesalahan, kekurangan itu bisa diperbaiki. Ya. Bikin kesalahan itu nggak popo. Supaya kita bisa belajar. Supaya nggak bikin salah lah. Supaya kita ngerti. Supaya kita bisa lebih baik. Oke. Oke. Oke Christian. Waktu kamu. Di galeri junior Masterchef ini. Belum habis. Kamu masih boleh kompetisi dan silahkan balik ke batch kamu. Terima kasih. Hah. Christian aman. Rasa sih makanan kayak gitu aman. Aku kaget si Christian bisa aman. Tapi aku seneng lah. Dia bisa sama aku lagi masak. Oke guys. Ini namanya kompetisi. Pasti akan ada yang lebih baik. Pasti ada yang kurang. Dan pasti akan ada yang menang. Dan juga pasti ada yang pulang. Oke. Jangan patah semangat. Always do your best. Yang terbaik. Dan juga belajar, 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 belajar terus. Yang pastinya juga. Masak apa yang kalian suka makan. Kalau tadi sayur. Cakangkung kesukaannya. Gado-gado. Sayur asem. Masak itu. Yang kalian suka. Yang kalian ngerti. Yang di rumah biasanya dimasakin apa. Sama papa, mama dan lain. Ya. Ya kan. Suka gorengan. Bikin gorengan yang enak. Iya gak. Ya sir. Dan juga pastinya have fun. Oke. Kalian semua. Masih aman. Dan juga lolos ke babak selanjutnya. Jadi silahkan. Beristirahat. Thank you sir. Thank you sir. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Alongside of all the crying and sadness. Aku masuk ke challenge next. Dan aku bakalan berusaha lebih harder. I can try harder. Dan aku bakalan cooking lebih better. Semoga di challenge-challenge berikutnya aku bisa menang lagi. Biar bisa dapet hadiah dari juri-juri. Aku Lord Axel siap untuk menghadapi challenge-challenge berikutnya. Gimana hebat-hebat kan mereka. Anyways thank you udah nonton Junior Masterchef Indonesia. Kalian jangan lupa untuk subscribe YouTube Junior Masterchef Indonesia di sini. Dan klik RCTI Plus untuk nonton video filmnya di sini. Tonton juga video lainnya di bawah ini. Bye bye. Bye bye.